Mesa mendekati libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Juanda Jawa Timur mulai dipadati penumpang. Pengelola bandara mengoptimalkan jadwal penerbangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kamis pagi, Terminal 1 Keberangkatan Domestik Bandara Juanda Situarjo Jawa Timur dipadati penumpang. Meski pengelola bandara memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan, namun jumlah penumpang terus meningkat. Bandara Juanda mencatat jumlah penumpang mencapai 27 ribu per hari. Sementara puncak lonjakan arus penumpang libur Natal tahun ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 25 Desember dan 2 Januari dengan jumlah penumpang diprediksi mencapai 28 ribu orang. Dan puncak yang kedua setelah Tahun Baru, kami prediksikan ada di tanggal 2 Januari 2022 sebanyak 28 ribu penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Bandara Juanda mengoptimalkan jadwal penerbangan yang ada karena untuk libur Natal dan Tahun Baru kali ini tidak ada penerbangan tambahan atau extra flight melalui Bandara Juanda. 33 penerbangan domestik yang dilayani melalui Bandara Juanda dengan jadwal penerbangan paling banyak tujuan Jakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Bali. Dari Sido Arjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews melaporkan.